Selamat pagi ya anak-anak, salam sehat semua. Nah hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya mengganti password akun e-learning kalian. Nah yang pertama langsung saja kalian buka browser kalian, bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, UC Browser, atau yang lainnya. Di sini Bapak menggunakan Safari. Jadi masuk ke browser, silahkan ketikkan alamat e-learning SMP Negeri 1. Jadi alamatnya adalah belajar.smpn12batuh.sch.id Nah kalau sudah silahkan masuk. Kemudian kalian klik login ya. Klik login di pojok kanan atas. Nah masukkan username dan password yang sudah dibagikan oleh guru kalian ya di grup kelas. Nanti akan dibagikan username dan password awal. Nah masukkan username-nya. Di sini Bapak menggunakan satu contoh akun siswa. Jika ada huruf besar atau kapital silahkan sesuaikan. Jika ada tanda baca silahkan sesuaikan ya. Nah kemudian klik masuk. Nah kalau sudah kalian masuk. Di sini tampilan awalnya seperti ini ya. Nah kalian untuk mengganti password kalian langsung saja klik profile di pojok kanan atas. Ya yang ini ya. Klik profile. Klik preference. Sorry. Nah kemudian. Di sini ada tulisan change password. Kalian klik change password. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Nah di current password. Kalian ketik password yang lama. Nah kemudian new password. Inilah password baru kalian. Password baru kalian harus berisi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan juga tanda baca. Misalnya disini bapak buat agus 5574 underscore bisa juga ya. A nya besar harus ada huruf besar. Isi angka ya. Kemudian isi tanda baca. Nah seperti itu. Jadi di bawahnya diulangi lagi password yang sudah kalian buat. Nah kemudian klik save change. Nah ini ya. Klik save change ini. Jadi password kalian sudah berubah. Jadi bapak harapkan kalian mengganti password kalian demi keamanan akun e-learning masing-masing. Baik itu yang bisa bapak jelaskan. Terima kasih. Semoga membantu.